Assalamualaikum guys, masak lagi, masak lagi, dan masak lagi. Di video kali ini aku bikin olahan dari ayam, telur, dan kentang. Ini masakan khas dari daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan masakan padang. Tapi ini sudah aku sederhanakan dengan versi aku dengan cara yang lebih simpel. Bahan utamanya setengah ekor ayam yang sudah dicuci bersih. Sudah dibuang kulitnya. Ini tips ya. Setelah dicuci bersih seperti ini, lumuri dengan sedikit garam supaya nanti ayamnya ini ada rasa. Dan untuk bumbu halusnya, saya pakai 70 gram cabai merah keriting atau 21 buah. Nah, untuk cabai ini sesuaikan saja dengan selera masing-masing. 2 ruas jahe, 1 batang serai, 3 ruas lengkuas, 3 siung bawang putih, 4 kemiri, dan ini 60 gram bawang merah. Atau setara dengan 10 siung bawang merah ya, 60 gram itu. Ini mau aku blender dulu. Panaskan wajan. Ini belum ada minyak gorengnya ya, jadi ini mau aku keringin dulu airnya. Masak sampai air bumbunya surut. Airnya sudah surut seperti ini ya. Tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam. Masukkan ayam. Tumis sampai warna ayam berubah ya. Dan tekstur ayamnya agak sedikit kaku. Tambahkan air sisa blenderan. Tambahkan lagi air. Tambahkan santan instan. Kalau mau pakai santan kelapa murni lebih bagus ya, lebih enak rasanya. Dua bungkus santan instannya yang 65 mili. Tambahkan 1 sendok makan bumbu gulai kambing ya. Ini pemasak kambing. Seperti ini ya. Ini banyak dijual di online atau di toko bumbu. Dan supaya rasanya lebih mantap lagi, saya mau tambahkan 1 bungkus bumbu gulai ayam instan ini. Dalamnya seperti ini ya. Aduk sampai bumbunya tercampur. Tambahkan bumbu kaldu ayam secukupnya. Garam secukupnya. Kalau suka, boleh tambahkan micin sesuai selera. Ayamnya sudah matang. Masukkan kentang. Ini setengah kilo kentang. Sudah saya kupas dan dipotong besar seperti ini ya. Dan ini saya tambahkan juga telur rebus. Untuk telur rebusnya, ini di bagian yang tebalnya ini, saya gerat sedikit dengan pisau seperti ini. Tujuannya supaya bumbunya menyerap ke dalam ya. Tapi kalau yang di bagian tipisnya jangan. Nanti kuning telurnya pecah. Oke, ini dimasak sampai kentangnya matang. Nah, untuk banyaknya kuah itu sesuai dengan selera ya. Bisa lebih kering. Kalau mau lebih kering, silakan dimasak lagi sampai agak asat. Tapi kalau aku cukup segini saja. Karena ini nanti kalau sudah dingin, kuahnya mengental ya. Nah, untuk rasa silakan dicicip sesuaikan dengan selera. Menu spesialku hari ini sudah matang guys. Gulai kalio ayam. Secara tampilan, warnanya cantik. Dan aromanya sedap banget. Aku sudah siapkan nasi guys. Mari makan yuk. Kita review bagaimana rasa dan tekstur gulai kalio ayam ini. Nah, siram dulu nasinya dengan kuah supaya rasanya lebih abdol. Nah, untuk gulai kalio ayam ini boleh dicampur apapun ya. Oh iya, siapa yang seperti aku kalau makan mau ada lalap. Nah, aku punya timun kecil seperti ini guys. Oke, kita potek aja langsung. Tuh guys, terlihat ayamnya lembut banget. Tidak perlu perjuangan untuk melepasnya dari tulang. Dan bumbunya menyerap banget ke dalam ayam. Oke, diaduk dulu dengan nasinya. Langsung review guys. Rasa bumbu dan tekstur ayam kentangnya mantap banget. Asinnya, gurihnya, pedasnya pas banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Tolong dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini enak banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.